PEMBICARA 1 Keluarga sekitar dermaga berupaya memadamkan api dengan alat seandainya. Petugas pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke dermaga sehingga api tidak meluas. Kapal yang tengah bersandar usai berlayar dari Palu Sulawesi Tengah ini diduga mengalami korslet listrik dari bagian dek hingga api menjalar ke seluruh kapal. Tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.